Urusan catut-mencatut sudah sangat biasa di negara kita. Kebocoran data juga sudah sangat biasa. Dan ternyata, ini juga sampai ke dunia politik, keurusan pilkada di Jakarta. Makanya, Tonan sebetulnya gak kaget sewaktu membaca di media sosial. Banyak warga Jakarta yang mengaku KTP-nya dicatut buat mendukung pasangan calon independen. Ya ampun, kok sampai nekat begitu? Bukankah ini termasuk pelanggaran hukum yang berat? Bukankah mereka yang melakukannya bisa ditangkap? Mengapa mereka nekat melanggar hukum? Bukankah pasangan calon yang nekat itu bisa berakhir di penjara? Tonan sudah bilang Kim pelas takut melawan kotak kosong. Sehingga, harus ada paslon yang menjadi lawan mereka. Tapi, paslon lawan ini haruslah lawan yang lemah. Nah, paslon independen sebenarnya memiliki dukungan yang lemah. Dukungannya yang sebenarnya lemah itu sangat mudah dikalahkan. Tapi, jumlah dukungan bisa segera ditambah dan dinilai terverifikasi. Padahal, mereka cuma mengantongi sepertiga dari syarat dukungan. Justru karena lemah makanya diloloskan. Untuk menjadi calon boneka. Cuma buat dikalahkan karena dukungan yang sangat lemah. Walaupun dukungannya lemah, tapi mereka bisa memenuhi syarat karena ada rekayasa. Sebagai bagian dari rekayasa kehidupan seperti judul sebuah buku. Rekayasanya dalam hal ini seperti dengan cara pencatutan KTP. Banyak warga Jakarta yang kaget namanya tercatat sebagai pendukung paslon independen. Padahal, warga yang tercatat dan tercatut namanya ini tidak mengenal paslon tersebut. Ada pula yang nginiknya terdaftar sebagai pendukung, tapi memakai nama yang berbeda. Bukan saja mengakali aturan pemilu. Tapi juga melanggar hukum dan perlindungan data warga negara. Bahkan kasus seperti ini tidak perlu menunggu adanya laporan dari warga. Mantan menkopol hukam Mahfud MD mengatakan polisi tak harus menunggu laporan. Karena kasus pencatutan KTP yang banyak dialami warga Jakarta ini masuk kategori mala-inse. Maknanya adalah tindakan yang dianggap jahat bukan karena tercantum dalam aturan. Tapi, karena bertentangan dengan kewajaran moral dan prinsip umum masyarakat beradab. Ya seharusnya diambil tindakan hukum. Begitu kata Profesor Mahfud. Siapa yang mengambil tindakan hukumnya? Polisi, tegas Profesor Mahfud. Tindak pidana itu sebenarnya tidak perlu laporan sebenarnya. Malahan, dalam tindak kejahatan yang memang terpampang jelas, polisi tidak boleh menunggu laporan. Sudah banyak korban yang bersuara dalam kasus pencatutan KTP ini. Mereka tidak mendukung paslon tersebut, tapi dokumen pribadi mereka dicatut. Digunakan oleh paslon tersebut untuk syarat dukungan pada tahap administrasi. Oleh karena marak dialami oleh warga, maka kasus ini masuk dalam kategori tak perlu laporan. Di dalam hal kejahatan, itu tidak boleh menunggu laporan. Langsung ditindak dong. Itu hukumnya. Begitu tegas Profesor Mahfud sekali lagi. Sementara itu, KPU mengatakan persyaratan yang sudah terpenuhi itu tidak bisa dibatalkan. Hahaha. Kelihatan jelas permainannya. Kan aneh sekali kalau KPU tidak melihat fakta yang terungkap. Sudah jelas banyak bolong-bolong di dalam persyaratan yang katanya terverifikasi itu. Kan sudah jelas secara faktual ada pelanggaran. Bukankah di mana-mana kalau terungkap kebohongan, maka otomatis batal? Kalau ada data yang tidak benar, biasanya otomatis batal, kan? Lah, ini kok malah tidak bisa dibatalkan. Sungguh sebuah rekayasa kehidupan. Jadi, drama calon independen ini akan berakhir seperti apa? Akankah berakhir di penjara? Ataukah berakhir dengan mendapat medali kehormatan juga? Lucu sekali revolusi mental dan rekayasa kehidupannya. Bagaimana pendapat teman-teman? Tulis di kolom komentar ya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.